selamat menikmati selamat menikmati pemrograman dasar sebelum kita masuk ke pembahasan ada baiknya kalian menyiapkan terlebih dahulu buku tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan kalian catat di buku kalian oke untuk pembahasan pertama kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer oke mungkin untuk sebagian dari teman-teman masih awam atau baru mendengar pertama kali kata algoritma jadi apa sih yang dimaksud dengan algoritma itu jadi algoritma adalah sebuah urutan penyelesaian suatu masalah nah beberapa ahli menyimpulkan menurut Donald Egnat pada tahun 1973 algoritma adalah sekumpulan aturan berhingga yang memberikan sederhat operasi untuk menyelesaikan suatu masalah sementara menurut Thomas H. Corman pada tahun 2009 algoritma adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input kemudian diproses sebagai output dari 3 definisi atau 3 pengertian algoritma yang telah saya sampaikan kita dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma itu adalah urutan atau langkah dari penyelesaian suatu masalah yang disusun secara logis oke selanjutnya saya akan memberikan contoh penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari disini saya mengambil contoh pengambilan uang di mesin ATM oke yang pertama memasukkan kartu pada tempat yang disediakan yang kedua pilih bahasa yang digunakan yang ketiga masukkan pin ATM selanjutnya pilih penarikan tunai yang kelima masukkan jumlah nominal yang akan kita ambil dan yang terakhir tunggu sampai uang keluar dan ambil kartu dari mesin ATM nah langkah dari nomor 1 2 3 sampai nomor 6 itu yang disebut algoritma yaitu urutan atau langkah suatu penyelesaian tertentu oke selanjutnya ada komponen algoritma nah komponen algoritma ini sendiri dibagi dalam 3 bagian yang pertama ada yang disebut dengan input atau masukan input ini adalah komponen yang berasal dari masukan user nah untuk dari kasus penarikan uang di ATM tadi yang disebut input adalah ketika kita masukkan kartu ke dalam mesin ATM selanjutnya ada processing atau proses proses adalah bagian utama dalam sebuah algoritma dan terpenting dalam merancang sebuah algoritma dalam kasus pengambilan uang di mesin ATM yang telah saya sebutkan sebelumnya maka prosesnya adalah terjadi sebelum uang keluar dari mesin ATM berarti langkah dari memasukkan pin sampai menunggu uang itu keluar dari mesin ATM itu yang disebut dengan proses ada input ada proses dan terakhir ada output apa yang dimaksud dengan output output adalah tujuan dari sebuah perencanaan algoritma dan program nah kalau input pada kasus tadi ketika kita masukkan kartu ke dalam mesin ATM dan prosesnya itu adalah dalam jangka waktu memasukkan pin dan menunggu uang itu keluar nah outputnya itu adalah ketika uang keluar nah itu yang disebut dengan output dalam kasus yang kita bahas tadi oke selanjutnya kita masuk ke struktur algoritma sama halnya dengan komponen algoritma pada struktur algoritma ini terbagi dalam tiga bagian yang pertama ada yang disebut bagian kepala atau head nah bagian kepala ini adalah berisi tentang judul dan penjelasan tentang algoritma itu sendiri perlu sedikit saya tekankan pada bagian head ini yang digarisbawahi adalah ada dua baris atau dua bagian yaitu baris judul dan baris penjelasan tentang judul itu sementara untuk bagian kedua atau bagian deklarasi yaitu merupakan bagian untuk menampilkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam algoritma yang terakhir tiga yaitu bagian algoritma yaitu merupakan bagian inti dari sebuah algoritma pada bagian ini berisi langkah proses dari penyelesaian masalah dalam algoritma oke selanjutnya kita akan masuk ke contoh bagian algoritma yang pertama tadi adalah bagian kepala atau bagian head disini dituliskan algoritma bilangan ganjil dan dalam tanda kurung kurawal adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan bilangan ganjil tadi sudah saya katakan atau saya tekankan pada bagian kepala terdapat dua hal penting yaitu bagian judul dan bagian penjelasan dari judul itu sendiri nah yang disebut bagian judul adalah algoritma bilangan ganjil yang tulisan merah itu nah untuk bagian penjelasan judul itu tulisan yang berada dalam tanda kurung kurawal yaitu algoritma yang digunakan untuk menentukan bilangan ganjil itu yang disebut penjelasan dari judul algoritma yang kedua adalah bagian deklarasi disini dituliskan deklarasi text titik 2 string nah disini adalah text disini adalah merupakan nama variable dan string itu merupakan tipe data nah untuk nama variable itu sebenarnya kalian bisa menuliskan apapun disini karena judulnya bilangan ganjil kalian bisa menuliskan ganjil atau bilangan itu terserah tapi nanti pada pertemuan kedepan kita bahas cara atau hal-hal yang dilarang dalam penulisan nama variable yang terakhir bagian algoritma nah dituliskan algoritma x arah ke kiri ke arah x 11 write dalam tanda kurung x disini dapat dijabarkan x memiliki nilai 11 atau 11 adalah nilai dari x write dalam tanda kurung x itu berarti tuliskan atau cetak atau tampilkan x yang ditampilkan disini bukan tulisan x nya ya tapi nilai dari x nya itu berapa nilai dari x ya 11 kalau x arah panas kiri 9 berarti write x yang ditampilkan itu adalah 9 jadi yang ditampilkan itu bukan si nama variabelnya tapi si nilai yang mengisi nama variabel itu sendiri untuk lebih jelasnya kita simak contoh algoritma secara utuh dituliskan algoritma belajar biologi nah algoritma belajar biologi ini adalah baris judul sementara dalam tanda kunung kurawal dituliskan algoritma yang digunakan untuk menampilkan tulisan belajar biologi nah disini adalah barisan penjelasan dari judul algoritma deklarasi teks titik 2 string sama saja teks itu nama variabel string itu tipe data yang dimiliki nama variabel tersebut yaitu teks untuk bagian algoritmanya algoritma teks memiliki nilai belajar biologi berarti write teks atau tuliskan atau tampilkan teks berarti yang ditampilkan atau dituliskan pada saat akhir proses algoritma ini adalah tulisan belajar biologinya bukan teks satu lagi perlu diingat penulisan nama variabel itu harus sama pada bagian deklarasi dan algoritma dilihat pada bagian deklarasi saya menuliskan teks dengan satu huruf besar di depan gimana kalau kita di bagian algoritma penulisan nama variabelnya menggunakan huruf t di depan dengan huruf yang kecil maka programnya atau langkah-langkah urutannya tidak akan berjalan karena nama variabel yang ada di algoritma harus sama persis dengan nama variabel yang ada dalam deklarasi jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar oke untuk pertemuan pertama kali ini saya rasa cukup sekian kita akan menunjukkan di pertemuan selanjutnya jangan lupa dicatat hal penting dalam video pembanjaran kali ini kalian bisa memutar ulang video ini dan tidak pause pada bagian penting yang akan kalian catat terima kasih atas perhatiannya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih